Saudara rentetan serangan udara Israel meratakan gedung-gedung apartemen dan pengungsian di kawasan Jabalia dekat kota Gaza. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan pria, perempuan, dan anak-anak dari reruntuhan. Militer Israel saat ini terus menggempur kawasan Jabalia, Palestina yang menargetkan pemimpin militer senior Hamas menghancurkan pusat komando militan dan jaringan perowongan bawah tanah. Gedung, permukiman, dan pengungsian yang hancur akibat serangan militer Israel. Jumlah korban, maksud kami korban jiwa dalam serangan terhadap kem pengungsian di Jabalia belum diketahui secara pasti. Saat ini puluhan tim penyelamat mencari korban selamat dan jenazah yang tertimbun reruntuhan di sekitar kem pengungsian Jabalia. Ambulans di perbatasan Rafa, Palestina terus sibuk mengangkut orang-orang yang terluka karena serangan militer Israel. Korban luka diakini berasal dari serangan udara militer Israel di dekat perbatasan Rafa, Palestina. Dibawa dengan ambulans menuju rumah sakit. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan lebih dari 8.800 warga Palestina meninggal dalam perang ini. Sebagian besar perempuan dan anak-anak di bawah umur dan lebih dari 22 orang terluka. Sementara lebih dari 1.400 orang tewas di pihak Israel. Sebagian besar warga sipil yang meninggal dalam serangan awal Hamas dan 16 tentara Israel telah tewas di Gaza sejak dimulainya operasi darat.